Intro Arifens, hujan derasya mengguyur kota Tanggerang sepanjang hari Rabu dan Kamis di bulan Januari 2013 ini telah mengembatkan banjir di kawasan pemukiman penduduk, Kelurahan Gemor, Kecamatan Priuk, Kota Tanggerang. Rumah-rumah yang terendam air mulai dari 30 cm hingga 1,5 meter terjadi di RW 8 yang telah mengakibatkan warga di 4 RT ini yakni RT 7, 8, 9 dan RT 10 terpaksa mengungsi di Masjid Al-Mujahidin. Sementara 3 RT lainnya yaitu RT 1, 2 dan 3 RW 7 terpaksa harus rela tidur pendesakan di Gedung Sekolah Dasar Total Persada Gembor. Dalam tinjauan langsung ke lokasi banjir, Wakil Wali Kota Tanggerang Arif Wismasha bertatap muka dan mendengar langsung kebutuhan bantuan yang diharapkan para kurban banjir. . . . . . . . . . di mana Bu? mana-mana nih? oh foto kita foto 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 dulu foto dulu di mana yang setolah ini? libur ya monggo monggo oh ini kamaranya Pada kesempatan yang sama simpatisan Haji Arif Wismansyah atau Arif Friends melakukan gerakan sosial korban banjir dengan membagi-bagikan secara langsung bantuan berupa nasi bungkus, mie instan, roti, dan dan air minum kepada warga korban banjir di perumahan total keluran gembor dan penduduk keluran petir di Cipondo unggap 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 Koordinator Sarlak Kelurahan Petir, Busri Darianto, mengatakan, warga Kelurahan Petir yang terkena imbas banjir mencapai 8.783 jiwa yang bermukim di 6 RWI, sedangkan bantuan yang diharapkan diantaranya obat-obatan dan air minum. Terhadap kejadian ini, dan kami sudah menerima pemasukan siap saji, minum bi, roti, dan sebagainya, dan air mineral. Ini yang sangat diharapkan oleh warga. Demikian info AriFriends hari ini, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!